Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam Matthew 15 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, perjabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara, manusia memang cenderung gemar melihat kesalahan orang lain, ketimbang kepada diri sendiri. Setidaknya itulah yang dapat kita baca dalam Matthew 15 ayat 1 dan 2, ketika ada beberapa orang farisi dan ahli taurat dari Yerusalem menegur Yesus, karena murid-murid Yesus tidak membasu tangan mereka sebelum mereka makan. Dalam perspektif adat-istiadat Yahudi, perbuatan itu menajiskan mereka. Namun saudara, Yesus menegur mereka dengan keras, dengan membalikkan kesalahan pada mereka. Yesus menunjukkan bahwa mereka tidak lebih baik dari murid-murid Yesus. Mereka pun melanggar perintah karena tidak merawat orang tua mereka dengan alasan uang mereka telah habis dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itulah Yesus mengatakan dalam ayat 11, bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bahkan Yesus mengulanginya dalam ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Mengapa demikian? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, perjabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu semua yang menajiskan orang. Maka, mari kita menjaga hati agar kita tidak menajiskan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat kasih karunia yang Pemberikan kepada kami sampai dengan saat ini. Berikanlah kemampuan kepada kami ya Bapak, agar kami dapat menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa dapat mengendalikan diri dan tetap bergayut kepada Engkau. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat yang sakit. Demikian pula untuk anak-anak sekolah yang kembali menjalani BJJ oleh karena ada beberapa di antara teman mereka yang terdampak COVID-19. Berkati anak-anak ini, berkati pula para orang tua, guru, dalam mengikuti proses belajar-mengajar. Kami juga ingat akan warga jemaat di dalam pekerjaan mereka masing-masing, khususnya bagi mereka yang harus pergi keluar rumah, berjumpa dengan berbagai macam orang, kiranya Engkau berikan berkat perlindungan kepada mereka. Demikian pula ya Bapak, jika saat ini kami akan istirahat, kiranya Engkau juga berkenan untuk melindungi kami dalam istirahat kami. Kami berdoa dan perkenankanlah Tuhan, kami membawa doa-doa pribadi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.